Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube, Welcome Back to My Youtube Channel Di kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas Bagaimana cara untuk membuat jadwal atau schedule meeting Menggunakan aplikasi Zoom Meeting Langsung saja kita mulai bagaimana langkah-langkah untuk membuat jadwal atau schedule meeting Menggunakan aplikasi Zoom Meeting Kita buka dulu aplikasi Zoom Berikutnya kita pilih menu Schedule Akan tampil seperti ini Selanjutnya kita ketikkan topik yang akan kita buat Atau judul ajara atau kegiatannya Misalnya Sosialisasi Program PKK Tahun 2021 Selanjutnya kita tentukan tanggal pelaksanaannya Misalnya tanggal 20 jam 9 pagi Berikutnya kita time zone Jakarta Ini untuk durasi bisa dikosongkan Berikutnya meeting ID Ini generate automatically Berarti nanti ID-nya akan otomatis Tetapi kalau kita menggunakan personal meeting ID Berarti kita menggunakan ID Zoom kita Di sini saya menggunakan generate automatically Selanjutnya security atau password Misalnya program PKK Berikutnya ada waiting room Nah ini artinya ketika peserta akan login atau akan join Itu memerlukan submit atau admit dari host Jadi peserta tidak bisa langsung masuk Tetapi memerlukan admit dari host Nah video bisa di on kan bisa di off kan ya Ada advance option Ada allow participant to join anytime Ini berarti mengizinkan peserta Untuk join walaupun host belum dibuka Ini bisa kita biarkan aja Kalau sudah kita klik save Selanjutnya kita akan diarahkan untuk Login ya Kita login menggunakan akun Google Lalu kita isinkan Klik isinkan Nanti akan tampil seperti ini ya Dan berikutnya Ini adalah Jadwal yang sudah kita buat ya Ini Berikutnya yaitu Kita tinggal Melaksanakannya Yaitu Kita tinggal klik tombol start Ini ya Nah berikutnya Bagaimana caranya bila ada peserta yang akan join ya Disini saya akan mensimulasikan peserta yang akan bergabung pada acara sosialisasi program PKK ini ya Nah Nanti peserta tinggal mengetikan meeting ID nya 745 2183 5375 Selanjutnya Selanjutnya misalnya namanya Ibu Sri ya Nanti peserta akan join Nah selanjutnya peserta akan memasukkan Password ya Program PKK Nah Ketika peserta ingin bergabung Dari Host itu harus Melakukan admit ya Nah ini Ini adalah Dari Zoom peserta Dan yang ini adalah Tampilan untuk host Atau admin Nah host melakukan admit Nah maka Peserta akan dapat Bergabung Nah seperti ini Ibu Sri Sudah bergabung di Acara ini ya Ini pesertanya ada Dua Dan jika peserta ingin meninggalkan Acara bisa Klik live ya Live meeting Dan jika kita ingin mengakhiri acara Tinggal kita Klik tombol end And meeting for all Demikian tutorial singkat Bagaimana cara untuk membuat Jadwal meeting Menggunakan Aplikasi zoom meeting Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya